Pemirsa produk olahan teh sejak turun-temurun selalu digemari oleh banyak orang. Dimana cita rasa yang khas membuat teh sangat pas disajikan saat hangat. Untuk diminum sambil ngobrol santai di rumah. Namun apa jadinya nih jika harga teh justru setara dengan harga rumah atau motor. Berikut informasi jenis teh termahal di dunia dalam segmen IDX Tainment. Halo semua kembali dalam IDX Tainment program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa siapa yang tidak menyukai produk olahan teh? Sejak turun-temurun produk olahan teh selalu digendrungi oleh banyak orang. Bagaimana tidak cita rasa yang khas dan biasa disajikan saat hangat. Membuat minuman ini sangat cocok untuk diminum sambil mengobrol santai di rumah maupun di restoran. Namun apa jadinya bila harga teh yang biasa kalian konsumsi justru harganya hampir setara rumah atau motor. Untuk lebih jelasnya berikut jenis-jenis teh termahal di seluruh dunia. Jenis teh pertama yang banyak membuat orang terkejut dengan harganya adalah Yellow Gold T-Buds. Meski sama seperti teh pada umumnya namun terdapat satu hal menarik selama proses pengolahan teh ini. Yakni penyemprotan dengan menggunakan emas 24 karat. Walaupun telah dicampur emas namun teh yang digunakan masih tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat. Bahkan harga teh tersebut dibanderol senilai 3.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 44 juta rupiah. Jenis teh termahal lainnya hadir dari negeri tirai bambu yakni teh Olong Narsisus Wuyi. Dimana jenis teh tersebut dihargai fantastis dikarenakan sejarah yang melekat di dalamnya. Konon teh ini hanya ditanam di Tiongkok dan setelah proses pindah tangan. Ada pun jenis teh yang dibuat sekitar 500 tahun silam dihargai sekitar 6.500 dolar Amerika per kilo atau sekitar 96 juta rupiah. Selanjutnya ada PG Tips Diamond Teabag. Tidak seperti jenis teh mahal lainnya, untuk yang satu ini justru tampak unik dengan tampilan ala teh yang biasa digunakan di rumah. Bahkan teh yang diproduksi tahan ini bukan hanya unik loh, namun juga dilengkapi oleh 280 berlian kualitas terbaik pada setiap kantong tehnya. Tidaknya itu, ternyata teh seharga 15.000 dolar Amerika atau setara 222 juta rupiah tersebut juga sempat dijual untuk acara amal di kota Manchester, Inggris. Jenis teh berharga mahal berikutnya adalah Panda Dung Tea, yang sesuai namanya yakni olahan teh dari kotoran panda. Mungkin hal ini akan mengingatkan kamu dengan produk kopi luwak khas Indonesia. Ya, produk teh hasil dari kotoran panda tersebut sebelumnya diberikan makanan berupa bambu dan daun teh berkualitas. Namun tentu saja jenis teh ini telah melalui proses pengolahan yang kompleks, hingga akhirnya aman dan dapat dikonsumsi. Bahkan harganya pun fantastis mencapai 70.000 dolar Amerika atau sekitar 1 miliar rupiah. Dan teh termahal di dunia pun jatuh pada salah satu jenis teh di dataran Tiongkok, yaitu Dang Hong Pauti. Di mana harga teh berkisar 1,2 juta dolar Amerika atau sekitar 17 miliar rupiah, serta dinobatkan sebagai harta nasional Tiongkok karena harganya yang fantastis. Bahkan para penikmat teh akan merasakan sensasi lezat harum bunga saat meminum teh jenis tersebut. Nah, beberapa jenis teh di atas membuktikan bahwa terdapat olahan-olahan teh dengan harga fantastis. Jadi kalian tertarik mencicipi teh yang mana nih? Sekian Adex Taman kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Berpake sumber, Adex Channel. Berpake sumber, Adex Taman kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.